Bunga Citra Lestari Bunga Citra Lestari Bunga Citra Lestari warga sekitar dari berbagai daerah pun tampak ikut berziarah ke makam almarhum Asraf. Bahkan salah satu warga yang nama anaknya terinspirasi dari lagu BCL pun sengaja hadir bersama putrinya. Cuma benar-benar terharu, jadi saya kelihatan terus. Waktu 2007 pas lagu-lagunya Shani November tuh, makanya namanya Shani, teman saya, kajaknya juga kita. Jadi mudah-mudahan ketemu sama BCLnya, sama anaknya, Alhamdulillah. Ya, Asraf bukan hanya milik BCL dan keluarga. Kini almarhum yang sudah dipanggil kepangkuan ilahi Robi itu sudah menjadi milik orang banyak. Ya, semasa hidup, pemilik nama lengkap Asraf Daniel Mohamed Sinclair dikenal sebagai pribadi yang baik. Bahkan, Daniel Mananta merasa sangat kehilangan lantaran petuahnya membuat presenter kondang itu tak bisa berkatakan. Kita sempat ngobrol soal kerjaan. Mungkin bagi yang nggak tahu, dia salah satu investor, salah satu entrepreneur yang sangat gue respect. Dia kerja di sebuah perusahaan namanya 500 Startup. Jadi sebuah perusahaan yang sangat elite banget, keren banget. Dan gue aja juga kayak, wow, respect banget. Dia bisa terasosiasikan dengan perusahaan tersebut gitu. So, gue inget banget di sebuah acara, gue ngobrol sama Asraf dan gue bilang, Bro, gimana bro, how's life sebagai entrepreneur di 500 Startups gitu. Dan dia bilang, well, gue udah nggak di situ lagi. Dan gue cukup ragit kan. Wow, kenapa aku bisa? Dia bilang, ya, it's a lot of pressure. Maksudnya emang sebagai startup, investor, dan lain-lain itu pressure-nya pasti kencang banget. Asraf ngomong sama gue dan gue inget sampai sekarang. Dan gue ngerasa kayak hebat banget karena itu butuh keberanian untuk let go. Akan sesuatu mungkin kenyamanan dia gitu. Faktanya, Almarhum Asraf bukan hanya dikenal sebagai aktor, melainkan juga bisnismen. Fakta lain juga terungkap, jika Baim Buong merasa terpukul, lantaran saat Almarhum ingin bertemu untuk meminjam peralatan videografi, suami Paula Verhoeven itu tak bisa menemuinya, lantaran ada kesibukan. Saya sama dia sama ya, sama banget sifatnya yang istilahnya sama lah. Dia juga tadi 11, 12, asraf ngomong bilang ya, cuman dia tipikal yang propernya ya. Cuman kalau emang istilahnya bercandanya ini sama lah, sama banget. Jadi kalau misalkan kenangan banyak banget ya. Tak hanya Baim, sutradara masyur Hanung Bramantio pun demikian. Ia begitu terpukul saat menerima berita jika asraf sudah dipanggil sang halik. Kesedihan itu cukup beralasan, lantaran Almarhum Asraf menjadi salah satu aktor di film superhero teranyarnya. Hari ini saya ada janji sama dia untuk ketemu karena dia main di film saya untuk kaca. Jadi dia salah satu pemain utamanya dan saya gak percaya. Saya udah kabaran terus sama manajernya untuk ketemuan. Janji ketemuan, pagi, siang, sore, gak bisa gitu. Hari ini saya sebenarnya janjiannya. Saya hanya merasa kehilangan dan saya hanya bisa mendoakan semoga dia suruh khotibah dan keluarga yang ditinggalkan punya anaknya Noah yang sekelas sama anak saya bisa luas babak. Mereka lebih semua ini. Iya, sosok Almarhum begitu lekat diingatan para sahabat. Apalagi ia pergi tutup usia begitu mendadak. Kini Almarhum patut dikenang karena kebaikan serta banyak menginspirasi orang. Kenangan itu masih tersirat dan tersimpan rapi di saku hati para sahabat. Almarhum orang yang sangat baik gitu. Jadi di saat kita syuting kalau udah pada BTS semuanya selalu yang bisa, apa ya, udah kayak mood booster kita semua sih. Jadi kalau udah lelah selalu yang bisa bikin kita ketawa tuh ya, ah ya. Kalau aku yang aku kenal baik sekali. Dan dia sangat menyayangi istrinya. Dan bisa dilihat, bisa jadi panutan seorang suami terhadap istrinya luar biasa. Cuma ya kita kembali lagi kepada yang di atas. Umur, rejeki, semuanya gak ada yang tahu. Yang aku kenal asal itu orang yang sangat baik, orang yang sangat friendly, dan juga humble. Dan kalau ditanya apa-apa, dia orang yang terbuka untuk sharing. Udah lumayan cukup lama, terakhir kan. Karena memang betul-betul disyuting video klipnya BCL, sempet ketemu. Sub indo by broth3rmax